Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta mengusulkan 4 nama untuk diusul sebagai bakal calon gubernur Jakarta. 4 nama yang diusulkan kepada DPP Partai Gerindra adalah 2 Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga keponakan Prabowo, yakni Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo dan Budi Satrio Juwandono. Kemudian ada nama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Maulani dan Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta yang juga mantan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Daftar nama itu akan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan ditentukan oleh Ketua Umum Prabowo Subianto. Namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman bilang tidak menutup kemungkinan bakal calon gubernur yang dipilih Prabowo di luar dari 4 nama tersebut. Ada usulan yang beberapa nama, diantaranya ada nama Mbak Sarah, ada Bu Rani, ada Pak Budi Juwandono, menyampaikan semacam usulan tersebut. Kita cek apakah secara administrasi nanti sudah masuk. Tidak menutup kemungkinan nama yang akan dicalonkan dari Partai Gerindra di luar dari nama-nama yang diusulkan oleh DPD tersebut. Semua hak prerogatifnya ada di tangan Pak Prabowo Subianto.